Hai selamat datang kembali di channel Brani Bincang Asuransi bersama saya Yanni Masih di rumah Asuransi Indonesia dan kembali saya seperti yang pernah saya janjikan pada episode-episode sebelumnya Saya kembali kedatangan tamu yang sudah pernah hadir di channel Brani Beliau adalah Wakil Ketua Sekolah Tinggi Management Asuransi Trisakti Nah dulu pernah kita cerita bahwa di sana itu di sekolah tinggi manajemen asuransi itu ada 4 jurusan Ada jurusan khusus asuransi jiwa, ada jurusan khusus asuransi umum, terus ada actuary, kemudian yang terakhir ada manajemen Nah lulusan-lulusannya itu akan bekerja siap dipakai di perusahaan-perusahaan atau di industri asuransi Selamat datang kembali Pak Agus Selamat datang Gak kosan ya Iya terima kasih sudah undang saya lagi Karena kenapa diundang Pak? Karena kita masih butuh lebih detail lagi mengenai sekolah tinggi manajemen asuransi itu Karena tadi apakah ingin tahu lulusan-lulusannya itu berada di mana saja dan nanganin apa saja di industri asuransi Dan kemudian mungkin juga teman-teman ejen banyak yang nanya Kalau ejen asuransi itu ada juga gak sih sekolahnya di sana gitu atau ada jurusannya khusus untuk mereka Atau kalau mereka masuk ke sana kan biasanya gini loh Kalau ejen asuransi itu kan bukan karyawan ya, bukan pekerja tetapi mereka lebih ke partner Nah tetapi kan mereka juga butuh banyak pengetahuan mengenai asuransi supaya tidak terjadi salah penyampaian ke masyarakat gitu loh Pak Nah kita ingin tahu gimana nih apakah itu juga diperhatikan ejen asuransinya di sekolah tinggi manajemen asuransi ini Pak Sangat bu, ejen itu memang justru yang ternak kutip menguasai industri itu sebetulnya ejen Kalau yang formalnya broker ya, tapi secara individu atau entrepreneurnya itu ada di ejen Karena kalau di asuransi jiwa kan masih ejen nih Pak, belum ada brokernya kan Kalau di Indonesia nih ya, tapi kalau di asuransi umum itu lebih ke broker sebenarnya ya Meskipun tetap ada ejennya gitu Justru perkembangan ekonomi atau perkembangan bisnis sekarang, apalagi sekarang udah mulai digital technology Lebih banyak entrepreneur muda dan bermain secara individu, ya itu sebetulnya lah hanya di ejen Jadi ejen itu semua megang peran penting di industri asuransi ya Betul Pak, karena langsung menjadi perantara kan yang mewakili perusahaan asuransi Betul Untuk menyampaikan ke masyarakat umum Betul, disamping dia punya know how-nya yang tinggi Iya Dia juga punya kemampuan komunikasi yang harus baik dengan pihak-pihak masyarakat kan gitu ya Nah tadi bicara mengenai sekolah ini bagaimana? Tentu ini dipelajari ya Jadi semua yang diperlukan ke know how-nya di ejen itu diberikan pelajarannya di sekolah tinggi manajemen asuransi Trisakti Oke Iya Nah nanti kita karena demandnya sekarang mulai tinggi itulah karena orang sudah mulai sadar ya Dan persaingannya juga semakin ketat Semakin ketat, maka rencananya tahun depan kita ada konsentrasi manajemen itu S1 di khusus konsentrasi di ejen Oh begitu? Ya S1 khusus konsentrasi di ejen asuransi Betul, baru beberapa hari lagi kita diskusi di rapat pimpinan itu akan kita buka ya Dan istilahnya di samping ejen sama juga dengan financial planner juga gitu kan Nah itu karena kebutuhannya memang tinggi Tinggi betul Dan apalagi sekarang kan yang digenjot itu kan entrepreneurship Betul Pak Dan ejen itu sebetulnya adalah Betul Entrepreneurship yang tangguh Tangguh luar biasa Iya Tangguh luar biasa Iya Saya mau ngasih tau teman-teman nih teman-teman ejen Ya Jadi di sekolah tinggi manajemen asuransi akan dibuka sekolah khusus jurusannya adalah ejen asuransi Betul ya Pak Luar biasa itu kalau itu udah ada dan banyak loh ejen-ejen kita tuh Pak se-Indonesia itu luar biasa banyak banget Kita sudah mulai mapping itu udah puluhan ratusan ribu khusus Indonesia itu ya Bu ya Nah tinggal kita bagaimana meningkatkan status ejen itu ya yang tadinya mungkin ada juga kan ada Lutsan D3 Iya Kita naikin lagi ke dia punya title di saatnya Iya bahkan kemarin kemarin hadir disini lho Pak diberani salah satu ejen itu udah kandidat dokter juga Kemarin ada salah satu kandidat dokter dan dia masih jadi ejen asuransi sampai saat ini Dan itu salah satu ejen yang bener-bener sadar bahwa dia bener-bener butuh yang namanya ilmu khusus untuk asuransi gitu loh Nah itu kalau dia formil seperti yang di sekolah tinggi manajemen asuransi ini itu bahkan justru jauh lebih baik Betul dan kedepannya Bu ejen itu tidak hanya mengelola salah satu produk aja Ya tanda kutip gitu ya produk dia tahunya itu enggak Tapi juga the whole incident product gitu ya Dia bisa memberikan pemahaman atau selling untuk asuransi jiwa Tapi juga harus juga umum Sehingga begitu dia ketemu masyarakat Dia bisa memberikan apapun produk di asuransi itu dia bisa komunikasikan Menerti dasarnya semua produk itu ya kan Jadi sayang kan sudah ketemu masyarakat Dia punya potensi dan dia sudah sadar asuransi Daya belinya juga bagus Tapi dia hanya memberikan satu pemahaman untuk produk tertentu Sayang gitu kan Dia kan punya kendaraan Dia punya rumah mewah Ya bener Dia juga mungkin kalau pengusaha itu bahkan punya Punya pabrik Punya kapal Ya iya Jadi kenapa gak sekalian jadi Punya pesawat juga kan Betul pesawat Jadi seharusnya secara komprehensif Dia bisa memberikan penjelasan, presentasi Sampai ya ujung-ujung kan kita selling produk gitu kan Nah itu ditentu sekarang begitu Nah itu sehingga know how-nya si ejen itu sekarang harus benar-benar ditingkatkan Makanya sekarang mulai ada juga kompetensi-kompetensi sertifikasi di ejen kan Betul Supaya ejen itu juga pengetahuannya ya Tidak hanya relasinya aja Tapi know how-nya tentang asuransi itu makin tinggi Ya cuman memang kendalanya ketika berada pada sertifikasi doang gitu ya pak Kalau di masyarakat umum Karena mereka masih Masyarakat itu masih melihat Apa namanya Gelar di akademik gitu kan Bukan di gelar di profesi gitu Nah sehingga kalau itu dipadukan Itu nanti posisi ejen asuransinya akan semakin ya tadi udah dilirik pak Kalau selama ini mungkin diliriknya dilirik sih sebelah mata tapi ya Kadang-kadang gitu Nah kalau itu udah terjadi seperti itu Itu maka akan menaikkan citra ejennya itu Image ejen asuransi itu pak Betul Betul Dan itu luar biasa Kalau sekolah tinggi manajemen asuransi Trisak itu udah mikirin itu gitu ya Betul Dan saya sangat Saya secara pribadi sangat berharap itu pak Benar-benar Tentu harus didukung sama Ibu Yani lah Sudah pakar di ejen juga Enggak lah pak Cuman punya pengalaman 30 tahun Lumayan 30 tahun ya Hampir sepanjang usianya kayaknya Gitu pak Jadi itu ya nanti akan kita rencananya di tahun depan ya Insya Allah ya mudah-mudahan lebih cepat lebih baik Kata bos kita tuh Iya Oke Nah kalau ini kan tentang Sebenernya kalau ejen asuransi kan partner Partner aja kita udah siapin gitu ya Tadi di industri sendiri yang mengelola gitu ya Terutama di back office di kantor-kantor asuransi perusahaan asuransi ini Tadi juga kan ada tiga jurusan Ada empat jurusan gitu ya pak Nah itu kan Apakah lulusannya tadi serapannya sangat tinggi gitu ya Betul Karena memang perusahaan asuransi butuh itu pak Betul Jadi kalau kita bisa berpikir gini Ya kalau misalnya lulusan sekolah asuransinya ada Kenapa saya mesti ngambil lulusan yang umum ya Betul Iya kan Sebenernya jujur aja bukan background asuransi dulunya Nah betul Sama malah pak saya juga Sama pak Saya masuk majandrini bakri Ditempatin di punya perusahaan insuransi Kami juga apa nih insuransi gitu kan Begitu masuk wah luar biasa Sebenernya kita nangamin di samping jiwa orang Kita nangamin jiwa pesawat terpang Kapal laut dan lain sebagainya gitu kan Karena ada jiwa dan umum juga gitu kan Belum kesehatannya Belum kesehatannya gitu kan Jadi banyak sekali lah yang ini Nah tadi bicara masalah lulusan Jadi sudah tertestimoni lah Di lulusan kami itu Itu daya seratnya 80% 80% Jadi lulusan di sana itu Kenapa tidak 100% ya pak Tunggu dulu Sebenernya 100% Yang 20% itu Itu waiting listnya Hanya 36 bulan dia sudah kerja Oh Jadi ya maksudnya 80% tadi Begitu lulus Langsung kerja Iya Yang 20% waiting list Tetapi hanya Kurang lebih 3-6 bulan Sementara banyak lulusan S1 Dimana-mana Nyari kerja keliling-keliling ya teman-teman ya Ya Dan itu gak bisa dipungkiri loh Itu ratusan ribu gitu ya Itu gak dapat kerjaan langsung loh Setengah mati nyari Padahal ketika masuk ke sini Justru itu bisa langsung tersalurkan Iya Betul ya pak Kita terbalik ke masalahnya Masa itu bagaimana mencari mahasiswa Yang mau masuk ke situ Betul Padahal sudah disiapin tempat kerja Iya Karena orang tidak tahu masalah asuransi Makanya kita panggil Pak Agustus Yang masyarakat tahu Kalau ternyata ada seperti itu Iya Jadi kalau kita Jadi saya langsung terjun ke lapangan Bu ya Yes Ke Sumarang Ke Surabaya Kemana ketemu anak-anak siswa-siswa gitu ya Yang kelas 3 SMA gitu kan Jadi dia kalau bicara masalah insuransi itu memang sangat terbatas Tahu sama sekali Ya memang tahunya dia agent gitu kan Ya Tapi kan tadi saya Saya sampaikan bahwa di insuransi itu Banyak profesi-profesi gitu ya Yang bisa diisi oleh orang-orang yang punya kredibel gitu ya Sekilmuan Yang tadi Ada underwriter Ada adjuster Kalau underwriter itu Ya kalau itu kebuka jurusannya Tapi memang agak-agak riskan ya Karena agak-agak repot ya Enggak juga Enggak juga Enggak juga Underwriter itu kan sebenarnya Dari segi tugas dia memang Sama aja Mirip-mirip dengan aktuaris juga kan Sering hitung-hitung gitu ya Lebih ke risikonya Dia lebih banyak Memiliki risikonya Dilihat dari kuantitatif dan kualitasnya Yes Yes Jadi gabungan itu Gabungan Artinya dia juga tidak harus Pure dia memang ahli hitungan Iya kan Tapi juga dia harus Harus tahu juga Manajemen perusahaan itu kayak apa Nah itu Pak Ya Manajemen pabrik itu kayak apa Belum dikeluarin ya Belum Karena Masa kan nggak tahu Gitu loh Karena Masa kan nggak tahu Jadi Nggak tahu lah dia ada Profesi adjuster lah gitu ya Wah ini pengalaman loh Pak Bayangin kalau mau ngerekrut nih ya Underwriting Underwriter nya ya Terus kita ngerekrut Tadi apa namanya Actuary Itu susah banget Pak Nyarinya gitu Bahkan yang terjadi ya cakar-cakaran tuh Sama perusahaan asuransi yang lain Sekarang pengaruh ke literasi Tanda kutip Saya mengkritik lah Literasi orang-orang industri Ataupun regulator ya Terhadap masyarakat itu kan Langsung masalah asuransi-asuransi Ya harusnya disebutin juga Ini proposinya ada begini Dia punya prospek kedepan juga Bagaimana Pendapatan seleri Bagaimana gitu Bahkan sekarang saya Bapak langsung lakukan dong Langsung Ke SMA SMA gitu Betul Saya pengen tahu juga kan Iya Nggak cuma di Jakarta Jakarta sering Sekarang di luar juga begitu Nah saya polanya terbalik Bu Kenapa Saya kasihin end-sosialis ke mereka Itu ada profesinya Hmm Gitu loh Profesinya underwriter itu apa Kebutuhannya bagaimana Kalau perlu gajinya berapa Gitu Contoh misalkan Actuary Actuary itu udah jelas Aduh Pasti udah 2 digit Begitu keluar 2 digit Iya Kadang-kadang 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 Itu loh Pak Marah loh Pak Gila ya Ini anak baru masuk gitu ya Pak Ya Sahaya udah puluhan tahun Gaji tetep 2 digit Iya 2 digit langsung Betul ya Pak Iya Lalu kemudian kita Apa namanya itu Lihat dengan Kondisi di dunia lah gitu Bu Ya Kan anak-anak muda nih Saya suka tanya Kalian Senang bola nggak Senang Pak Gitu kan Apa yang terkenal misalnya MU Misalnya United Anda lihat di kaosnya ada apa Ya Ada Ada apa sebelumnya Sekarang Itu AIG AIG itu tulisan asuransi Saya bilang Benar benar Bayangin asuransi bisa mensponsori Yes Sepak bola Yang dunia besar Sebelumnya tulisan apa Saya bilang gitu Dia bilang EON EON itu broker asuransi Belum lagi balapan Nah Saya sudah cerita Ya Kalian siapa yang suka F1 F1 Oh iya F1 ada Ada tulisan Apa di McLaren Alien Alien itu tulisan asuransi Gitu Tapi bukan promosi Perusahaan ya bukan Bukan promosi Maksudnya untuk melihat Betul Internasional aja Insuransi udah dikenal Bayangin kelas-kelas Nomor 1 Internasional Itu sponsornya itu asuransi Asuransi Ini bukan perusahaan Loh ya Bersama asuransi Gitu loh Jadi mereka mulai terbuka Oh tindakan asuransi itu Luas Besar Dan setelah itu Ada pengaruh terhadap Yang berminat jadi mahasiswa Ada Sangat berpengaruh Dengan begitu Karena itu dia Dia sampaikan Karena kami tidak tahu kan dulu Gitu Asuransi itu apa Gitu kan Makanya Sebaiknya sih Kalau misalnya literasi itu Mulai lah deh Orang mulai tertarik dulu Mau apa Mau jadi apa Gitu kan Termasuk juga tadi Agent Kalian passionnya apa Misalkan saya mau bekerja Jadi entrepreneur Nah entrepreneur tuh dia jadi agent Iya Iya Saya kasih contoh Yang punya teman Ada agent Yang mendapatannya Sampai 1 miliar Gitu loh ya Bahkan lebih Gitu kan Dan itu orangnya ada Iya Disuruh bicara juga Webinar-webinar juga dia mau Gitu loh Sekarang Kalian baru kerja Satu udah Susah Kedua Kalau dapat juga WMR Malah dibawa Gitu kan Lebih tinggi transportnya Daripada hasilnya Dia ketawa tuh Dia ketawa Yang ada disini Ketawa loh ya Iya Soalnya Ya itu tadi Memang masyarakat Belum aware pak Mengenai asuransi Sebenernya Jadi Memang ketika kita ngomong asuransi Selalu yang ada dalam pikirannya Oh itu agent asuransi ya Gitu Padahal banyak profesi tadi ya pak Iya banyak Oke Yang banyak itu nanti kita cerita lagi Ntar lagi ya Kita istirahat dulu Tadi teman-teman agent udah mendengarkan ya bahwa di sekolah tinggi manajemen asuransi akan dibuka khusus untuk kelas agent asuransi Nah teman-teman harus ngikut loh disana Kenapa Karena Gelar akademik khusus untuk asuransi itu bukan hal yang Apa namanya Mudah ya Yang didapatkan Karena dulu-dulunya gak ada itu Sekarang sudah ada Dan itu akan membuat Image agent asuransi semakin meningkat Gitu kan pak Agus ya Nah jadi teman-teman harus Disamping pastinya Sertifikasi-sertifikasi itu Itu penting Karena itu juga menyangkut Kaitannya sama license ya Atau izin untuk Melakukan Apa namanya Mewakili perusahaan asuransi Untuk menyampaikan program-program asuransi itu ke masyarakat Nah disamping itu tadi Kita tahu juga bahwa masih ada lulusan-lulusan lain yang Memang bekerja khusus sebagai Diarahkan untuk jadi karyawan atau yang akan bertugas untuk misalnya Menyiapkan produk ya Yang dikeluarin oleh perusahaan asuransi Yang biasa kita sebut Apa namanya Development product gitu ya Pak Agus Nah itu apakah juga ada disitu Yang lulusan-lulusan tadi bisa ditempatkan disitu juga ya pak Ya jadi sebetulnya Lulusan dari Perugahan tinggi Seperti sekolah tinggi berjalan asuransi ini Karena di dalamnya sudah diajarkan berbagai hal Ya terutama masalah perasuransian ini Ya mulai dari marketingnya Underwritingnya Reasuransinya Klaim sampai keuangan Dan keuangan sendiri kan juga tersendiri Berbeda sekali dengan keuangan yang secara umum Ya Karena insurans harus bicara masalah cadangan Ya risep ya Itu harus dibahas di keuangan Itu tidak ada di tempat lain Ya Nah Karena itu yang kita selalu genjot ke mahasiswa Mengahami itu Ya Sehingga dia pada saat lulus dari sekolah ini Itu benar-benar siap pakai Ya Nah Pasar dari SDM nya ini Ya Sebetulnya tidak hanya asuransi Ya Tapi juga di bidang-bidang perusahaan lain Ya Perusahaan terutama jasa-jasa keuangan yang lain Itu sangat diperlukan Bahkan ada alumni kita yang sudah jadi Direksi di perusahaan BUMN Padahal bukan asuransi Padahal bukan asuransi Ya Betul Artinya juga diperlukan gitu ya Ya Nah itu sebenarnya Kenapa kami selalu Concern dengan bagaimana Kurikulum nya yang baik Ya Dan kemudian juga Juga dosen nya Jadi Masuknya banyak praktisi juga ya Pak Nah Itu yang perlu Bahkan itu merupakan Himbawan dari Kementerian Diktif Ya Kan Kementerian Sekolah sudah berubah nih Lebih banyak Bagaimana orang itu pun jadi Interpreneursi Bagaimana siap kerja Kerja Punya inovasi Betul Ya Bu ya Ya Jadi bulan tinggi pun sekarang dituntut Untuk memblend gitu kan Antara background nya pure academic Iya Dengan praktisi Betul Tapi juga Harus diisi dengan Praktek-praktek yang real di lapangan Ya Bu ya Dan juga Sudi kasus Karena ini gak didapat Gak ada pelajarannya Gak ada pelajarannya Gak ada pelajarannya Gitu kan Ya Kayak sekarang nih Kasus Apa Pesawat terbang Sudi Jaya Ya Nah itu kan Berbagai hal Harus kita ketahui Tidak hanya dari teori aja Betul Masing-masing Nah blend Apa namanya itu Penggabungan Penggabungan Antara keduanya Keduanya itu Membuat Lebih sempurna lah Mahasiswa itu Memahami Indusi secara keseluruhan Gitu kan Makanya itu dia Daya serapnya Hanya tinggi Gitu kan Ya tadi 80% loh ya 20% nya itu hanya Nunggu aja 3-6 bulan Sudah dapat kerjaan Iya Jadi Teman-teman yang ada di sana Kalau punya anak sekarang Masih SMA Kelas 3 Gitu ya Nah udah Pikirin tuh Jangan mikirin Cuman yang ada selama ini Sekarang dunia itu berubah Ya kan Sekarang asuransi itu sangat dibutuhkan Asuransi itu ada dalam kehidupan kita Digunakan dalam segala aspek kehidupan kita Ya Punya mobil Tetap butuh asuransi Punya pesawat Butuh asuransi Dan semuanya gitu ya Termasuk juga di dalam Perlindungan penghasilan gitu Itu juga butuh asuransi Dan Sekolah tinggi manajemen asuransi itu Udah menyiapkan itu Gitu ya Pak Agus Ya Oke Pak Agus Eh Nih Terakhir kali saya mau nanya Kan kita tahu Sekolah tinggi manajemen asuransi itu Adanya di Trisakti ini Adanya cuman di Jakarta Betul gak Pak? Ya betul Dan itu juga cuman satu kan Satu-satunya di Jakarta Betul Kalau nih Indonesia itu luas loh Pak Gimana menjangkau semua ini Gimana mereka harus Kalau mereka berminat nih Gimana caranya Nah ini Case pandemi ini Bawah hikmah Bu Betul Ya Jadi tidak semua yang namanya Kita suatu Ujian gitu kan Selalu negatif Tidak ada yang positifnya Ada positifnya Ya Kenapa? Di pendidikan Dengan case ini Kita harus terpaksa Yang tidak pun Dia harus terpaksa Dia harus melakukan Online Belajar Mengajar secara online Atau dari Sistem belajar mengajar secara online Atau kita bilang e-learning Walaupun itu sudah jadi awal Kita memang mau ke arah kesana Yes Jadi pada saat mau kesana itu Kita harus siapin Akhirnya cepat Cepat-cepat Iya Dan mau tidak mau harus Melakukan itu Gitu kan Apa benefit bagi kita Artinya Jangkauan siswanya Itu tidak hanya lokal Sekitar Jakarta aja Jadi orang Papua juga bisa Belajar Di sekolah ini Gitu kan Cuma di kita Siapapun di sekolah sekarang Ya Mau dari Aceh juga bisa Yang dulu Secara offline susah Susah Karena Karena di Jakarta Dan mereka harus Kesini harus Kos Ya kan Biayanya jadi tinggi Betul Ya S1 Harus bayar uang kosnya Uang hariannya Gitu kan Makanya dulu kita Lebih concern Ke beasiswa Gitu ya Karena memang kemampuan masyarakat Untuk sampai ke Jakarta itu sulit Jadi ada beasiswa sebenarnya Pak? Kita tiap tahun ada beasiswa Jadi beasiswa kita itu Istilahnya ada tiga jenis lah ya Satu beasiswa Pure dari kita sendiri Kedua beasiswa merupakan sponsor dari perusahaan Itu yang terbanyak Gitu Jadi perusahaan Perusahaan yang Asolazi Betul Yang memasukkan sponsor ke Masiswanya itu sendiri Masiswanya Oke Ada yang sponsor secara Lepas Artinya dia hanya Kayak CSR nya lah ya Sebagai bentuk kepedulaan sosial Ya Ada juga yang dia sponsorin Tapi mengikat Nah itu Jadi nanti setelah lulus Harus masuk sana Harus disitu Gitu Dan terakhir ada beasiswa dari Pemerintah Ya Apalagi sekarang kan Lagi-lagi pandemi itu sebenarnya Mendatangkan hikmah buat Masyarakat Terutama yang Kurang mampu Ya gitu ya Yang belum bisa Menyerupkan anak Itu negara banyak Memberikan Memberikan Apa namanya itu Sumbangan Bantuan Terhadap mahasiswa Oh Oke Nah itu berbentuk Biasiswa juga Ya Gitu Nah kalau Kalau dulu Dulu ya Pak Sebelum pandemi itu Berarti Orang-orang yang dari luar Jakarta Untuk Bisa ikut Apa namanya Jadi mahasiswa di sekolah ini kan Berarti kan banyak Menggunakan Biasiswa tadi Ya kan Karena kalau misalnya Pribadi agak susah ya Karena kita tahu Ini masih satu Banyak kan dapat Biasiswa Nah setelah Adanya pandemi ini Biasiswanya kan Sebenarnya Kalau dulu Biasiswanya berarti Termasuk Apa Kondokan Ya kan Pak Kehidupan sehari-harinya dia Termasuk Bayar Uang sekolah Ya Kalau yang sekarang Lebih ke uang sekolah aja Berarti ya Karena kan Lebih banyak daring gitu Ya sebenarnya secara biaya Tidak jauh beda Tidak jauh beda Tidak jauh beda Karena kan sepertinya Daring ini Hanya Menurunkan Cost Untuk Operating Seperti Misalkan listrik Oke Jadi Motong harus itu doang Itu kan sebenarnya Kecil Tapi dosennya Tetap dibayang Dosen jauh full Kalau saya turunnya Di demo saya Di demo sama dosen Jadi sejauh ini Tidak ada pengurangan Buat dosen Bahkan terbalik Dosen ini Menjadi perhatian Pemerintah juga Sehingga ada juga Subsidi pulsa Gitu kan Ke para dosen itu Gitu kan Jadi itu Nah yang beasiswa Beasiswa itu Tetap kita menggunakan Jalur tiga itu Bisa dari sponsor perusahaan Bisa dari kita Langsung sendiri Gitu kan Memberikan beasiswa Dari Yaya Santri Sakti Atau juga bisa Karena bantuan Dari pemerintah Ya Ada yang dulu Ada bidik miksi Atau sekarang sih Namanya UKT Uang kuliah Tahunan Apalah Disubsidi dari pemerintah Jadi istilahnya tuh Begitulah Jadi silahkan bagi Adek-adek Yang masih sekarang di SMA Iya Yang mau dari Kalimantan Dari mana Saya rasa dari sekarang Tepat lah Ikut sekarang Karena semua berbasis e-learning Betul Jadi gak harus datang ke Jakarta Jadi gak harus datang ke Jakarta Jadi udah bisa melakukan itu Berarti semakin terbuka peluangnya Betul semakin terbuka Teman-teman yang ada di luar Jakarta Kesempatannya saat ini tuh Kesempatannya luar biasa Tadi kembali lagi Jadi musibah pandemi itu Tidak hanya dilihat sebagai sebuah musibah aja Tetapi justru juga bisa mendatangkan Kemudahan buat yang lain Makanya seringkali orang bilang Tertutup untuk yang lain Tapi membuka Untuk yang lain Gitu ya pak Jadi kondisinya seperti itu Oke Untuk tadi Beasiswa tadi Ada kriteria khusus gak sih pak? Kriteria tentu ada Terutama Paling utama sih Kita kan melakukan wawancara Dan tes juga Tes psikologi juga Lebih melihat Motivasi dia tinggi gitu Itu yang Orang daerah biasanya gitu Oke Kalau masalah Presentasi akademik Gimanapun dia akan kalah dengan orang-orang Jakarta Orang kota Karena dari sisi infrastruktur kan beda Iya kan Kalau orang lain belum melihat Monas Di sini kan dia bakal lihat Monas gitu kan Jadi pengetahuan gara-gara Memang kondisi area gitu kan Nah itu bisa dibentuk Tapi kalau namanya motivasi Iya Dia keinginan juga tinggi Integritasnya juga tinggi Itu lebih dilihat juga Itu juga Dari setuju Iya Boleh tahu pak Kira-kira Berapa banyak sih Mahasiswa sekarang yang menggunakan beasiswa itu? Oh Mahasiswa saat ini Kami itu Di kampus itu sekarang mahasiswa ada 500an ya Ya 500an Hampir 500an lah gitu kan Jadi di yang beasiswa itu sekitar 50 mahasiswa 10% ya Iya Itu adalah beasiswa Ya Tapi itu beasiswa yang pure beasiswa gue ya Iya Yang dari pemerintah sama yang dari kami Yes Tapi yang sponsor tuh banyak lagi Banyak Di perusahaan asuransi A Masuransi ini Ya Mohon maaf saya sebut salah satu contoh ya Misalkan Sentral Asia itu setiap tahun 10 mahasiswanya Oh Dia beasiswa Dan bagusnya Pakai pasal itu ya Pakai CSR nya kali ya pak Iya Dan dia Bagusnya itu Sudah menyeleksi duluan Oh Oke Jadinya Karena dia untuk karyawan Perusahaannya sendiri Sehingga dia seleksi ketat Sehingga orang-orang itu Dikirim ke kami itu Orang-orang yang memang sudah unggul Jadi kita lebih enak membentuknya Ya Dan begitu keluar pun Kembali lagi ke perusahaan Itu sudah memang langsung dia Bisa malah mendapat jabatan gitu Karena kemampuannya itu Iya Oke Kalau mau daftar ke sana Nanti ada alamatnya ya Nanti dikasih disini Dibaca disini nanti Alamatnya Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Oke Banyak sekali yang Kita Apa namanya Kita ingin ketahui dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi ini Nanti mungkin akan kita Datangkan lagi Pak Agus ke sini Ya Sebelumnya terima kasih Bapak Agus Sudah mau hadir di channel Berani Iya Dan teman-teman Satu buat agent asuransi Ingat ya Akan ada Terbuka untuk Anda Untuk bisa meng-upgrade diri Anda Jadi kalaupun Anda saat ini Mungkin sudah S2 Sudah S3 Tetapi khusus untuk asuransi Anda punya sekolah khusus Jadi gelar S1 khusus asuransi Itu akan ada nantinya Kemudian buat adik-adik ya Kamu-kamu yang masih SMA gitu Sudah kepikiran dong Daripada nanti keluar setelah S1 Jadi pengangguran Dan sekarang ternyata Ada satu tempat dimana memang tidak populis Ya kurang populis di masyarakat Tapi dengan adanya Anda menonton channel ini Anda akan tahu bahwa Ada satu peluang untuk Anda Untuk bisa mendapatkan pekerjaan lebih cepat gitu ya Karena industri asuransi membutuhkan itu Bahkan saya ingat Saya masih ingat Ada yang actuary sampai ngambil sampai ke Kanada loh Pak Karena Kanada itu paling bagus ya Untuk actuary nya Jadi kalau Tapi kalau mau ke Kanada kan butuh dana yang besar ya Dan gak gampang masuk ke sana Oke teman-teman Sahabat berani Kita Apa namanya Sudah dengarkan tadi banyak hal ya Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi Dan memberikan jalan keluar buat teman-teman ya Oke Simplify your life with life insurance Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.